Nyamperin dia, pas dilihat Vivi matanya sudah putih semua Selamat datang kembali dengan kami Kabut Malam Yang menemani malam panjangmu Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya Oke, kembali lagi di kisah mistis pendakian Dimana di segmen kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian tentang pengalaman seseorang yang bernama Vivi Yang dimana dia banyak mengalami kejadian gaib di Gunung Andong Nah, kenapa Vivi bisa diganggu di Gunung itu? Tonton video ini sampai selesai Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe di channel ini Biar gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya Rencana pendakian Vivi dimulai dengan sebuah obrolan Muncak yuk Dimana enaknya? Merbabu aja gimana? Ah, gak mau Aku ujian nasional soalnya Ujianmu kan siang Iya sih Tapi apa keburu waktunya Berangkat hari Sabtu aja, jam 3 Jangan naik berbabu lah Naik Andong aja Via Gogi Kan belum pernah Yaudah, aku nurut aja Ya, aku mau sekalian ajak Rogas, Pian, Tono, sama Ronald Dan akhirnya, atas rempukan tersebut, mereka memutuskan buat mendaki ke Gunung Andong via Gogi Singkat cerita, Vivi dan teman-temannya berangkat dari tempat mereka berkumpul biasanya sekitar jam 5 Kurang 15 menit Dengan rombongan yang terdiri dari Vivi, Vina, Vida, Pian, Rogas, Tono, Ronald, dan Rudy Oh iya, Vina sama Vida ini gembar ya Vivi udah kenal sama mereka semua, cuman mereka jarang ketemu Dan dia gak terlalu akrab sama yang cowok-cowok Sedangkan si Rudy ini, dia adalah salah satu teman kerjanya Ronald Yang tiba-tiba mau ikut Setelah semuanya udah siap, mereka berangkat ke basecamp Gunung Andong dengan menggunakan motor Perjalanan dari tempat mereka ke basecamp Gogik kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam setengah Sesampainya di basecamp, Vivi, Vida, dan Vina sholat terlebih dahulu di Musola yang berada di basecamp Selepas habis sholat, mereka balik lagi ke teman-teman yang lain buat makan dan siap-siap mendaki Setelah berunding, disetujui kalau mereka bakal start pendakian jam 10 malam Akhirnya semuanya tidur sambil menunggu jam 10 kecuali Vivi Karena dia gak bisa tidur Singkat cerita, waktu sudah masuk pukul 10 malam Dan mereka semua sudah siap buat hiking Sebelum pendakian, mereka gak lupa berdoa bersama Setelah berdoa, barulah mereka berjalan Tapi, baru jalan 700 meter Vivi ngerasa kayak nafas itu sesek dan kakinya itu berat banget Dia mikir mungkin karena keberatan kayak rear dan gak biasa makanya Karena ngeliat Vivi yang keberatan, akhirnya mereka semua berhenti untuk istirahat Tapi istirahat cuma 4 orang, Vivi, Ronald, Tono, sama Vina Dan yang lainnya melanjutkan perjalanan Vivi terus-menerus merasa sesak yang luar biasa Kayak ada sesuatu yang berat banget nindihin badan Vivi Jadi mereka memutuskan untuk istirahat di jalan yang agak menanjak Setelah 30 menit, Vivi sekarang bengong ngeliatin jurang Vina yang ngerasa ada yang gak beres sama Vivi Akhirnya nyamperin Tapi pas dilihat, Vivi matanya udah putih Dan keluar suara dari mulutnya Muduno saiki Tapi, Vina ngerasa kalau itu gara-gara Vivi sesak nafas Akhirnya, Vina ngasih minyak angin ke hidungnya Vivi sambil membuka sepatunya Sedangkan Ronald sama Tono goyang-goyangin badan Vivi Terus, Ronald ngasih Vivi minum Setelah Vivi udah rada enakan Barulah mereka melanjutkan perjalanan Di perjalanan ke atas mereka ketemu lagi sama teman-teman yang udah berangkat duluan Di sini, Vina marah ke pian Jangan berangkat duluan Ingat kita Kesini bareng-bareng Jangan pada egois Kita naik bareng Jangan ada yang misah dari rombongan Iya-iya, maaf Setelah Vina marah Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan Dan gak terasa Mereka udah sampai di puncak gunung Andong Atau puncak alap-alap Setelah sampai puncak Para cowok-cowok bangun tenda Di tanah yang lumayan luas Ada dua tenda yang mereka bangun Satu tenda buat cowok Satunya buat cewek Waktu itu udah jam setengah dua malam Tapi belum ada yang bisa tidur Namun, lima menit kemudian Vivi tertidur Sekitar dua puluh menit kemudian Vivi terbangun Pas dia bangun Ternyata di tenda udah gak ada orang Gak tau teman-temannya Lagi pada nonton film horror Yang udah di-download di HP-nya Vina Karena Vivi belum terlalu akrab Sama anak-anak cowok Dia jadi malu buat gabung Tapi gak lama kemudian Ronald dateng nyamperin tendanya Vivi Alhasil mereka jadi berduaan disitu Mereka juga berkenalan Lebih dekat Disitu mereka lupa Kalau di gunung itu harus jaga perilaku Ronald nyium kening dan pipinya Vivi Setelah itu mereka berdua ketiduran Setelah beberapa waktu berlalu Vivi terbangun karena dia kebelet Buang air kecil Ketika Vivi terbangun Ternyata di dalam tenda udah gak ada Ronald Tapi udah ada Vina dan Vida Mungkin Ronald diusir sama mereka berdua Vivi keluar tenda buat nyari tempat Buang air kecil Waktu itu lumayan banyak tenda-tenda Di puncak alap-alap Dia nyari-nyari tempat Akhirnya dia mutusin buat buang air kecil Di ilalang atau rumput-rumput panjang Yang lumayan lebat Pas lagi buang air kecil Vivi denger kayak ada suara nafas yang kenceng banget Tapi dia masih positive thinking Disitu dia mikirnya itu pendaki lain yang lagi ngorong Ya udahlah Sehabis buang air kecil Dia balik lagi ke tenda Sampai di tenda Vivi tidur lagi Dan sekitar jam setengah 4 subuh Dia terbangun Lagi-lagi Dia kebelet Buang air kecil Pas dia mau keluar tenda Gak sengaja Dia nyenggol kakinya Vida Vida jadi terbangun Jadi dia bilang Mau ikut sekalian Buang air besar Singkat cerita Mereka sampai di tempat yang mereka pilih Buat buang air besar Setelah selesai Vivi nanya ke Vilda Yakin lu bisa BAB disini? Tahan aja kenapa? Nanti Kalau udah sampe base camp Baru BAB disana Vida mikir Dan akhirnya Dia gak jadi BAB disitu Dan balik ke tenda Tapi Vivi masih ada disitu Dia penasaran Karena disitu Dia ngeliat ada tenda pramuka Layernya itu Warnanya hitam Dan di dalam tenda Ada banyak orang tidur Kurang lebih 5 orang Dan Dari dada sampe mata kaki Diselimuti Pake selimut warna hitam Gak sampe disitu Dari mata kaki Sampai bawah Vivi ngeliat Borok Busuk Otomatis Vivi jijik Disitu Vivi mikir Mungkin cuman pendaki biasa Yang tidur di tenda itu Tapi Karena dia penasaran Dia samperin itu tenda Pas udah deket Tiba-tiba Tenda itu Hilang gitu aja Tapi Vivi gak takut Dia mikir Kalau dia lagi halu Setelah itu Dia balik lagi ke tenda Dan lanjut Buat tidur Nah Sekitar Jam setengah 5 Mereka semua Bangun Karena denger A dan subuh Habis itu Mereka semua Keluar tenda Buat nikmatin View dari puncak Alap-alap Yang indah banget Singkat cerita Setelah selesai sarapan Mereka berfoto-foto Dokumentasi Dan gak terasa Jam sudah menunjukkan Pukul setengah 10 Mereka semua Mutusin buat turun Lagi-lagi Di jalan turun ini Vivi Kebelet Buang air kecil Tapi dia Tahan Dan mutusin Buat buang air kecil Di basecamp Saking kebeletnya Vivi Yang tadinya Nomor 2 Paling belakang Lari Turun duluan Ninggalin temen-temen Yang lain Nah Setelah sekitar Setengah jam Ada yang manggil Dari belakang Pelan-pelan Aku temenin kok Ternyata itu Ronald Dia nyusul Vivi Yang udah lumayan jauh Sontak Vivi berhenti Dan bilang Udah gak tahan aku Aku duluan ya Istirahat dulu Aku capek Karena Ronald Kecapean Ngejar Vivi Akhirnya Dia istirahat Sedangkan Vivi Tetap Melanjutkan Perjalanan turun Nah Gak jauh dari Tempat istirahatnya Ronald Vivi ketemu Sama jalan Bercabang Padahal Pas naik Saya ingat Vivi Gak ada jalan Bercabang Alhasil Vivi Diam sejenak Mikir-mikir Jalan mana Yang harus diambil Beberapa saat Kemudian Setelah Berfikir panjang Akhirnya Dia mutusin Buat ngambil Jalur Yang ke kanan Jalur ini Kayak lorong Agak gelap Dan sunyi Padahal Waktu itu Masih siang Baru 50 meter Vivi Lewat jalan itu Dia mulai Punya Firasat Yang gak enak Akhirnya Vivi mutusin Buat balik Arah Balik ke tempat Dimana dia Bingung Buat mutusin Mau ke kanan Atau ke kiri Sempat istirahat Sebentar Disitu Kurang lebih 15 menit Sambil menunggu Ronald Tapi dia Gak dateng-dateng Terpaksa Vivi Ngelanjutin Perjalanan lagi Yang tadinya Dia ngambil Jalur kanan Sekarang Dia ngambil Jalur yang ke kiri Baru Baru Jalan 10 langkah Dia ketemu Sama turunan Yang lumayan curam Tapi Gak ada Jalan lain Pikirnya Daripada Dia harus Ngelewatin Jalan yang gelap Dan gak jelas Itu Mendingan Dia ngelewatin Turunan curam Alhasil Dia terjatuh Sampai Terguling Empat Kali Baju Sama celanannya Kotor Semua Cuaca Waktu itu Agak mendung Kayak Mau jam Setengah 6 sore Padahal Itu masih Siang Sekitar Jam Setengah Sebelas Setelah Jatuh Dia bangun Dan dia Kembali Menyusuri Hutan-hutan itu Tapi Waktu itu Gak ada jalan Yang dibuat Sama manusia Semuanya Kelihatan kayak Gak pernah Dilewatin orang Dan yang lebih Anehnya Gak ada suara Apapun Sunyi Karena gak tau lagi Mesti ngapain Akhirnya dia berhenti Sebentar Duduk Terus nangis Dan dia bilang Maafin Vivi Vivi udah gak sopan Semalaman di tenda Maafin Vivi Sehabis itu Dia mulai lagi tuh Nyari jalan Sambil nangis Sambil baca Jadok adalah mati Di hutan yang benar-benar Hutan Gak ada jejak manusia Sama sekali Setelah dia berjalan Menyusuri hutan Akhirnya Ketemu juga Pintu keluarnya Dan tembus-tembusannya Di pos 1 Barulah disitu Vivi bertemu Dengan pendaki-pendaki lain Pendaki-pendaki disitu Kebingungan Mereka nanya Dari mana Dari mana mbak Dari atas lah mas Kok dari semak-semak Keluarnya Mbak sendiri ya Teman-temannya mana Temanku masih di atas semua mas Aku duluan Karena kebelet pipis Ada air gak Minta dong Ada mbak Ini banyak Saya baru naik soalnya Jaga sopan santun mas Di atas Jangan ngeremehin Gunung pendek ini Maksudnya mbak Kok baju sama Telanannya kotor gitu Emang di atas hujan Apa karena jatuh Udah mas Gak apa-apa Saya duluan Makasih airnya ya Setelah itu Dia langsung lari Ngelewatin tanah Yang emang Udah landai Dan pada akhirnya Dia selamat Sampai di base game Sesampainya di base game Ternyata Ronald sama Vida Udah sampai duluan Sekitar 25 menit Bukannya kamu turun duluan tadi Kok malah ada Di belakangku V Iya tuh Kamu dari mana Kita gak liat Kamu sama sekali Aku tadi ngumpet Di balik semak-semak Mau ngagetin kalian Haha Dan gak lama kemudian Teman-teman yang lain Sampai juga di base game Selang beberapa waktu Setelah pendakian itu Vivi ketemu Sama temennya Temen beda sekolah Sebut saja Namanya Adi Adi ini Kayak punya kemampuan gitu Cuman Vivi Yang kenal Sama si Adi Teman-teman pendaki Yang lain Gak ada yang kenal Ceritalah Vivi Tentang pendakian itu Sama si Adi Nah disini Ada yang bilang Kalau yang bikin Sesak nafas Pas perjalanan naik itu Sosok kita besar Yang gak boleh Dan yang buat Vivi Ngelamun Ngeliatin jurang itu Sosok yang sama juga Yang nyesatin Vivi Di hutan Sosok kita besar itu Dia marah Karena Vivi Udah gak diizinin Naik Tapi tetep naik juga Ingat gak Waktu Vivi Buang air kecil Kayak di ilalang Atau rumput-rumput Panjang lebat itu Terus dia Dengar kayak Suara nafas kenceng Kayak Suara ngorok Nah Itu sosoknya Dan Sosok kita besar itu Pada akhirnya Maafin Vivi Setelah Vivi Minta maaf Di dalam hutan Yang dia nyasar Dan akhirnya Dibukain Jalan keluar Kenapa Awalnya makhluk ini Ganggu Vivi Jadi Adi bilang Kalian ingatkan Yang di base game Pas awal-awal Vivi keluar Masuk kamar mandi Yang sama Karena dia Terus-terusan Kebelet Ternyata Makhluk yang Memang tempatnya Di kamar mandi itu Gak suka Sama Vivi Oke teman-teman Itulah kisah Dari pengalaman Mistis Vivi Dan teman-temannya Gimana ceritanya Menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan pesan Yang bisa kita Ambil disini Jaga Sopan santun Jaga perilaku Kalau mau Mendaki gunung Bukan di gunung Ini saja Mau Dimanapun Kalian berada Jaga Sopan santun Jaga perilaku Ini juga Termasuk Nasihat Buat kita semua Yang ada disini Yang menonton Video ini Sebelum kita Akhiri video ini Jangan lupa untuk Like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Ke channel ini Dan buat kalian Yang mempunyai cerita mistis Bisa kirim ceritanya Ke email kami Dan Jika berkenan Menjadi narasumber Bisa menghubungi Admin kami Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa